Kita beralih ke informasi di Karimun, Pemirsa sempat vakum selama pandemi COVID-19 beberapa tahun kemarin, Bazar Ramadan kembali digelar di Kabupaten Karimun. Dengan bazar ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di sana. Semarak Bazar Ramadan di Karimun kembali digelar pasca pandemi COVID-19 menghantam seluruh sendi kehidupan umat manusia. Pelaksanaan bazar yang digelar tahun ini terlihat ramai dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan adanya bazar ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan Ramadan dan idul fitri. Di samping banyak pilihan, harga jual di bazar ini lebih murah jika dibanding barang sejenis di toko. Apa yang di cari? Yang terutama saya cari itu pakaian lah, pakaian anak, baju telanak, kabur kendal, semua. Alhamdulillah lengkap di bazar ini kan. Harga selisih dengan toko? Harga jauh selisih dengan toko. Apalagi di sini kan kita sih tawar gitu. Beda dengan toko yang tidak harga pas gitu kan. Maksudnya kita bisa ngirit ya? Betul. Kita dapat ngirit di sini. Berapa banyak yang belanja nih? Alhamdulillah adalah untuk anak dua orang itu adalah habis-habis 200. Bahasa Namadhan di Karimun akan ramai setelah sholat tarawih. Demikian Tim Batam TV melaporkan.